Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno mendeklarasikan menang satu putaran dalam Pilkada Jakarta 2024. Pasangan Cagup-Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno menyatakan sudah memperoleh suara sebesar 50,07 persen di Pilkada Jakarta. Pramono Rano yakin menjadi pemenang Pilkada Jakarta dalam satu putaran. Pramono menyatakan hal tersebut didapat dari data Real Count KPU Jakarta. Pramono pun menembakkan ia tetap menghormati rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Jakarta sebagai penyelenggara Pilkada. Pramono juga menyampaikan terima kasih kepada warga Jakarta yang sudah memilih dirinya dan Rano Karno. Memang di dalam pemilihan kali ini merata di seluruh Indonesia. Alhamdulillah hasil Real Count KPU di DKI Jakarta dan perhitungan formulir C hasil KWK saat ini, pagi ini, Kamis tanggal 28 November 2024 telah mencapai 100 persen TPS di seluruh daerah pemilihan Jakarta dengan menunjukkan hasil bagi pasangan nomor 03, yaitu 2.183.577 suara atau 50,07 persen. Dengan demikian, Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur dan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh warga Jakarta yang telah memberikan hak pilihnya. Untuk itu kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Brambang Dul, telah memenangkan konsentrasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07 persen.